Pertama kali ini, kami akan membuat program untuk Hello World di display OLED SSD 1306 menggunakan protokol I2C. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat projek baru menggunakan module ESP32 dev dari ExpressHit, atau Anda bisa memilih board lain. Anda juga bisa memilih pemerintah diri sendiri. Setelah membuat projek baru, buka platform I.O.Terminal untuk mencari library kompatibel untuk OLED SSD 1306. Dapatkan ID library, dan menginstal library itu. Setelah itu, saya akan menambahkan library itu yang kita butuh untuk display di OLED, seperti while untuk I2C, OQO LED, dan library fruit gfx lain. Dan kemudian, meneklirkan varian objek untuk OLED dan menikmati inisiasi OLED. Oh, saya lupa library fruit gfx lain. Selamatkan lagi di sini. Setelah itu, kita bisa kabel lagi dan tidak ada kebanyakan. And here's the code. Set the set text color to 1, to enable the display, and 0 for disable. Set the set text size to 1 for the smallest character. And set the set cursor for text position. First for X, and the second for Y. I will test displaying hello on OLED. Use the display object for displaying it on OLED. And then build it and upload it to the board. And that's the result. I will change the Y position, and the text size, and see what will happen. And that's the result. You can also make an animation for changing the text position, for example using loop. And that's what happened. You have to clear the display object before displaying muting. Because once it display, it's always been there. You can also add manual your library to platform I.O. if your library is not available on platform from I.O. database. I will delete the current library and try to manually insert new library. For an example, I download the library for GitHub for OKOLED and Adafruit GFX library. Here we go. selamat menikmati apa yang harus Anda lakukan adalah ekstrak atau menetapkan library Anda di folder IOProject Anda di folder .poLibDepth dan itu adalah library baru coba menjalankan dan uploadnya lagi and that's the result selamat menikmati selamat menikmati